Halo, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman Selamat Jumat Semoga hari Jumat ini berkah Dan Jumat ini hari terakhir kita puasa ya Jadi sebelumnya saya mau mengaturkan maaf bagi teman-teman jika saya ada salah terutama untuk jaringan marketernya ibu karena yang paling sering berhubungan berhubungan dengan miss inscript adalah marketernya ibu ya Jadi hari ini rencananya mau ngapain aja nih teman-teman Udah ada bayangan untuk masak apa Halo miss city Selamat pagi Hari ini lagi kosong ya Saya kira teman-teman pada beres-beres ya paginya makanya saya agak ragu untuk live di IDB tapi ternyata banyak ya yang ready nih disini kayaknya udah pada beres-beres juga oke hari ini saya akan menceritakan tentang customer service sebelumnya perkenalkan dulu saya miss inscript yang memegang divisi inscript business woman university saya sangat dekat sekali dengan jaringan marketer inscript maka jika teman-teman menanyakan miss inscript kepada jaringan marketernya ibu sudah langsung ya itu siapa by the way saya adalah seorang CS nya ibu atau inscript business woman university dan menjadi CS itu sudah hampir 2 tahun bagi saya di inscript nah saya akan cerita bagaimana sih saya bisa menjadi seorang CS di inscript ini dan bisa terbilang CS nya adalah CS yang excellent ya bagi jaringan inscript business woman university oke sebelumnya saya itu tidak ada sama sekali basic untuk menjadi customer service karena saya itu orangnya teknis sekali ya jadi apa-apa tuh harus ada rule nya apa-apa harus ada apanya basic nya gitu sehingga sangat sangat jauh sekali untuk menjadi customer service apalagi berhubungan dengan customer ya jadi teman-teman saya sama sekali gak ada basic gitu di customer service ini so ketika masuk di inscript business woman university atau kami biasa sebut dengan ibu itu saya disuguhkan dengan job desk yang lumayan banyak dan itu berkaitan dengan relasi antar jaringan marketer ya jadi saya pas masuk tuh dikasih job desk beberapa dan itu banyak sekali hampir dua HVS isinya adalah bagaimana saya merawat jaringan marketer dan saya bagaimana merawat media sosial di inscript ini gitu yang saya pegang dan itu sangat menjadi tantangan terbesar bagi saya karena saya orangnya tidak suka main media sosial tidak suka ngobrol lama-lama dengan orang lain gitu ya ini sangat-sangat tantangan terbesar bagi saya so tapi bagusnya adalah ketika disuguhkan dengan job desk tersebut saya menyanggupi dan akhirnya saya pun lebih berani dan lebih percaya diri menghadapi teman-teman atau pelanggan-pelanggan di inscript gitu ya oke tantangannya apa aja sih di bagian customer service ini adalah memahami pelanggan jadi seorang customer service itu mempunyai tantangan terbesar bagi mereka adalah menghadapi bagaimana pelanggan dengan berbagai jenis suku berbagai jenis negara bahkan berbagai jenis kebiasaan karena itu sangat berpengaruh sekali karena ketika si customer service ini tidak mempunyai standar untuk job desknya maka yang akan yang akan berpengaruh terhadap pelanggan adalah pelanggan menjadi bingung jadi yang pertama kalau teman-teman mau merekrut customer service maka yang harus dilakukan adalah menyusun dulu nih job desknya apa aja standarnya apa aja karena tantangannya disana sangat sangat sensitif sekali gitu karena berhubungan dengan pelanggan oke teman-teman halo miss avifa ada siapa lagi nih disini boleh sapa-sapa dulu ya aduh punten ya saya bicaranya masih kurang oke karena gugup sekali nih pertama kalinya nge-live di idb oke tantangan selanjutnya adalah bagaimana si customer service itu bisa menjadi peduli ya jadi peduli terhadap pelanggan maupun perusahaan jadi dua tantangan tersebut yang bagi saya itu sangat sulit sebagai customer service adalah peduli terhadap pelanggan juga mempunyai rasa peduli terhadap perusahaan juga gitu karena susah banget nih teman-teman membentuk seorang customer service excellent itu mampu peduli terhadap pelanggan juga dia profesional terhadap pekerjaannya gitu halo teteh aduh saya jadi makin deg-degan ditontonin teteh oke teman-teman CS itu merupakan divisi yang paling penting penting terhadap perusahaan halo Waalaikumsalam Miss Lydia karena dia adalah cerminan perusahaan jadi teman-teman jika mempunyai bisnis wajib banget untuk edukasi CS nya karena CS nya itu merupakan cermin dari perusahaan suka atau enggak sukanya seorang pelanggan tergantung bagaimana si CS itu men-treatment pelanggan tersebut so a tantangan ah seorang CS selain kepedulian juga komitmen yang kuat terhadap perusahaan ya jadi ah sebetulnya ini wajib ditonton bagi seorang customer service atau admin online untuk teman-teman yang mempunyai bisnis silahkan hubungi admin online nya segera nonton live ini karena ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang bekerja gitu ya dan berhubungan langsung dengan pelanggan tapi tidak ah tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mempunyai bisnis dan belum mempunyai admin online juga ini bisa dipakai tipsnya semoga teman-teman bisa ada bayangan gimana caranya men-treatment pelanggan gitu ya so tantangan terbesar customer service selain peduli kepedulian adalah komitmen yang kuat terhadap perusahaan untuk melakukan yang terbaik nah teman-teman kali ini saya mau tanya teman-teman sudahkah teman-teman sendiri sangat sangat kenal dengan pelanggan ya kalau misalnya belum inilah waktunya untuk lebih dekat dengan pelanggan karena ketika kita menaruh perhatian lebih kepada pelanggan maka pelanggan pun akan merasa diistimewakan dan sangat setia kepada kita jadi kenapa customer service itu merupakan cermin dari perusahaan karena bagaimana customer service itu bisa men-treatment si pelanggan dan pelanggan menjadi loyal itu menjadi investasi baik investasi lebih baik bagi perusahaan tersendiri gitu Halo assalamualaikum misumi ah siapa lagi nih yang nonton makasih udah nonton paling itu aja dari saya membicarakan tentang CS selebihnya akan saya bicarakan di kelas customer service ini wajib diikuti oleh owner sekaligus CS nya karena disana saya akan ceritakan bagaimana merekrut customer service bagaimana mendidih customer service dan apa sih customer service excellent itu so teman-teman ditunggu player nya ya nanti saya akan bagikan di IDB nah ah selain komitmen yang kuat juga seorang customer service itu sangat kental dengan positive thinking itu fondasi utama bagi seorang customer service menjadi seorang customer service excellent itu haruslah mempunyai pikiran yang positif atau positive thinking karena ini menjadi fondasi yang kuat banget nih saya kerasa banget ketika masuk inscript auranya positif dan apa yang kita lakukan juga menjadi positif dan datanglah hal-hal baik ketika kita melakukan hal yang positif gitu teman-teman so paling itu aja takut kelamaan dan teman-teman jadi terburu-buru karena belum ada yang beberes misalnya karena saya juga harus ngejar ah oke teteh ini cerita dong awal join di inscript seperti apa oke karena teteh nyuruh nyerita saya cerita aja ya jadi awal tuh saya tidak ada basic sama sekali menjadi customer service seperti yang bilang tadi saya awal ya dari awal saya memang nggak ada basic sama sekali saya lulusan D3 informatika teman-teman jadi memang teknis sekali ya informatika seperti ini ketika masuk inscript itu awal melamar menjadi admin online eh sorry admin keuangan jadi pas masuk ke inscript itu ngelamarnya admin keuangan teman-teman tapi yang kosong itu bagian customer service yaudahlah ya karena saya emang sebelumnya mereferensikan inscript sebagai perusahaan yang akan saya lamar dan jatuh cinta banget sama inscript saya terima aja di bagian customer service karena sebelumnya saya udah pernah bekerja sebagai admin pelayanan so saya kira ini sama aja gitu ya kerjaannya cuma melayani customer diteleponin customer terus dijawab gitu-gitu aja kan tapi ternyata disuguhkan dengan jobdesk yang lumayan asing bagi saya karena pertama merawat jaringan marketer saya nggak ngerti jaringan marketer itu apa dulu yang kedua bikin status di facebook bikin status di WA ini apa gitu ya karena saya termasuk orang yang kurang aktif di media sosial apalagi facebook jadi agak-agak membingungkan gitu ya ini mesti gimana terus memberikan sharing terhadap pelanggan lagi sharing apa saya nggak ngerti apalagi saya orangnya sangat pemuli dulu jadi untuk tampil aja saya malu untuk tapi disodori dengan standar-standar jobdesknya seorang customer service di inscript itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya dan tantangan mengubah hidup saya menjadi lebih percaya diri lagi ya jadi teman-teman harus ya ketika teman-teman maka tak baru jadikan itu sebagai tantangan teman-teman menjadi lebih baik karena itu terasa banget ketika masuk inscript semuanya berbeda ya teman-teman dari mulai jaringan marketer itu saya nggak ngerti sekali halo misalnya putus-putus Waalaikumsalam ya nih disini sinyalnya kurang baik semoga teman-teman masih bisa nyimak ya jadi jadi ketika teman-teman mempunyai hal batu maka jadikan itu sebagai tantangan karena saya pun ketika masuk di inscript menjadi seorang NCS itu tidak ada risk sama sekali teman-teman karena saya orangnya teknis sekali dan sekarang menjadi seperti ini menjadi lebih luwus itu karena standar tersebut dan saya menganggap semua job desknya merupakan tantangan so ketika masuk di inscript disodori dengan job desk yang main banyak dengan asing-asing semua akhirnya saya memutuskan untuk lebih belajar lagi tentang customer service, tentang bagaimana cara menghendal perlanggan hingga akhirnya saya menemukan hal-hal baru yang akhirnya saya pakai sampai sekarang begitu dan ketemu teman-teman apa lagi yang menaruh selain saya belajar hal baru tentang customer service adalah setiap pagi kami selalu melakukan briefing pagi briefing pagi ini isinya adalah mengevaluasi bagaimana masalah kemarin atau apa yang terjadi hari kemarin lalu di evaluasi hari itu di pagi hari lalu di video ini apa aja yang terjadi di hari kemarin itu gitu so yang paling benar-benar terhadap saya mau belajar serta ada briefing pagi dari tim ya terutama pengen dari teman-teman paling itu layar setingkatnya oke oke iya nih sinyalnya gak bagus teman-teman disini aduh padahal saya ini udah ke posisi yang paling bagus sinyalnya ini semoga masih bisa terdengarkan ini gak bisa saya gak bisa pindah lagi soalnya kalau pindah ini langsung gak ada sinyal jadi teman-teman di rumah saya itu ada sinyal karena memang kurang sekali so maafkan semoga masih bisa mencoba dan masih putus-putus masih bisa disimak oke baiklah teman-teman dari saya ya aku akan cerita kenapa saya bisa pindah sini ini maka aduh 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 sayang dong suara-sara aduh maafin ini gak bisa saya soalnya gak bisa pindah tempat nih karena pindah tempat kita akan gak ada sinyal sama sekali gitu oke teman-teman itu aja perlindungan jadi ya nih please umi harus pake repeater tapi teman-teman ketika seseranya gak ada yang misalnya nyambut kesini so teman-teman itu aja paling yang saya bagiin ketika walaupun masuk memang tidak bisa basic tapi di-digit dan di-digit terpah bisa di-digit ini menjadi yang lebih baik dan menjadi soalnya masak-masak sempat semuanya semoga sharing hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf terima kasih selamat selamat berkelebaran teman-teman bagi semua yang mengembangannya dan terima kasih terima kasih selamat selamat berkelebaran selamat bagi teman-teman yang menjalankannya dan nanti nanti sharing akan saya bagiin bagaimana caranya menjadi customer service seksual so sekarang hanya perkenalan basic-basic aja dulu ya karena kalau misalnya dibagi langsung jadi kurang jelas so hari ini kenalan dulu aja ya itu aja teman-teman see you